Bukan cuma menikmati kesejukan dan keindahan alamnya saja. Di objek wisata Taman Runcah Bukit Jimat Pemalang, wisatawan ditandang uji nyali, memanjat tebing bebatuan, melintasi trek tangga besi alias via perata. Sebelum memulai pendakian, peserta wajib pakai alat keamanan lengkap. Dan pemanasan, satu persatu pijakan besi siap dilewati. Yang khawatir, sepanjang pendakian para petugas bakal memandumu sampai selesai. Nah, buat yang pengen mengabadikan momen, bisa berselfiria di sejumlah spot. Bisa juga duduk-duduk santai di tengah perjalanan. Panjat tebing via perata sendiri merupakan satu teknik panjat tebing, di mana tebing dipasangi tangga besi, jadi secara otomatis pengunjung siapapun itu, walaupun bukan pemanjat profesional, bisa naik tebing dengan aman sesuai dengan prosedur yang ada. Selain via perata, objek wisata ini punya wahana outbound, flying fox, dan rocktop. Tiketnya terjangkau, Rp40.000 sampai Rp100.000 untuk via perata, Rp150.000 untuk rocktop, dan flying fox Rp10.000 per ora. Ketinggian Bukit Jimat atau Bukit Mendelom ini sekitar 1.490 meter di atas permukaan laut. Sedangkan untuk wahana panjat tebing, track tangga besi yang sudah terpasang baru 130 meter. Rencananya, pengelola akan menambah track tangga besi hingga 300 meter. Dengan begitu, pengunjung bisa mencapai puncak bukit dan bisa menikmati sunset atau sunrise. Triona Seyfloh melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!